Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita melanjutkan kembali membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali Kembali saya mengingatkan bahwasannya mengikuti kajian ini sangat bermanfaat Dikarenakan pertama saya terjemahkan perkata ini menambahkan mufrodat Kemudian saya jelaskan sisi nahunya Dan yang tak kalah penting adalah isi kajian kitabnya sendiri Sebagaimana kita ketahui kitab ini adalah karangan ulama terkenal Yaitu Imam Al-Ghazali dalam bidang tasawuf Nah baik langsung saya kita mulai bacaannya Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaykhihi fit daraini amin Fakad qala maka sungguh telah bersabda Siapa yang bersabda? Rasulullah Rasulullah adalah fa'il terjemahannya utusan dan dia mudaf Kemudian labzul jalalah menjadi mudafun ilaih terjemahannya Allah Jadi maka sungguh telah bersabda utusan Allah Sallallahu alaihi wasallam Sallafi ilmadi wa zanfa'ala ya Kemudian terjemahannya merahmati Selanjutnya depannya labzul jalalah menjadi fa'ilnya Terjemahannya Allah Alaihi jarumajrur ini maf'ulum bi'goiru soreh Yaitu yang kena rahmat Allah Dalam hal ini kembali kepada Rasulullah Terjemahannya atasnya Yaitu atas Rasulullah Wasallama Ini huruf waw ataf Salamanya maktub kepada Salla ikut wajan fa'ala Terjemahannya dan memberi salam Ini nanti Sallallahu alaihi wasallam ini Ini disebut dengan jumlah mu'taridah Nah disini disebutkan Rasulullah bersabda Apa isi sabdanya Nah nanti isi sabdanya ini Yang akan kita bacakan ini Dari man taroka hingga ujung A'lal janati Itu semuanya adalah Fi mahali nasbit maf'ulum bi' Itu Man, man ala ishim syarat Terjemahannya barang siapa yang Yang apa? Taroka Taroka fi'il syarat Terjemahannya ia meninggalkan Apa yang ditinggalkan? Al miro'a Al miro'a maf'ulum bi' Terjemahannya memojokkan Wa huwa mubtilun Wa nya adalah wa haliyah Terjemahannya dan Hua Hua jadi mubtada Terjemahannya dia Mubtilun Mubtilun khobar Terjemahannya salah Jumlah ini nanti Fi mahali nasbit Menjadi hal Jadi barang siapa Yang meninggalkan Aktivitas memojok Padahal Hal keadaan dia Tadi itu salah Nah kalau ada orang yang gitu Bagaimana? Banallahu Nah ini jawab syaratnya Terjemahannya Maka membangun Allahulabduljalalah Menjadi fa'il Terjemahannya Allah Lahu baginya Bayitan Bayitan maf'ulum bi' Terjemahannya rumah Fi robadil jannati Di sekitar surga Nah perhatikan Bahwasannya Menghindari dari Aktivitas memojokkan Padahal salah nih Bisa gak argumentasinya Salah Tapi Aktivitasnya memojokkan Ya bisa Misalnya Dengan urat leher yang besar Urat leher yang besar ini Bisa memojokkan Meskipun salah Nah ketika Aktivitas seperti ini Dihindari Nah maka Allah akan Membangunkan baginya Rumah di sekitar surga Enak ya Nah gitu Selanjutnya Waman Dan man Sama isi syarat Seperti diatasnya Terjemahannya Barang siapa yang Taroka Taroka fi'il syarat Terjemahannya Ia meninggalkan Almiro'a Almiro'a maf'ulum bi' Terjemahannya Memojokkan Wahua muhekkun Sama dengan diatas Wahunya wahaliyah Terjemahannya Dan Wah muhekkun Wah muptada Terjemahannya dia Muhekkun khabar Terjemahannya Benar Jumlah ini nanti adalah Fi' mahali nasbi Menjadi hal juga Nah disini ceritanya adalah Kebalikan dari yang tadi Meninggalkan dari aktivitas Memojokkan Tapi kondisinya ini benar dia Nah kalau salah aja Dapat ganjaran Dibangunkan rumah oleh Allah Di sekitar surga Nah bagaimana kalau benar Tapi menahan diri Dari aktivitas memojokkan Ini bedakan dengan debat ya Debat bukan memojokkan Debat ya debat Kalau mojokkan itu Aktivitas itu mempermalukan Jadi targetnya adalah orangnya Mempermalukan manusia Nah kalau debat Itu targetnya adalah argumentasinya Sambil menyelamatkan muka lawan debat Jadi patahkan argumentasinya Selamatkan wajahnya Lagi pula nanti secara efektivitas dakwah Itu akan lebih efektif Ketimbang patahkan argumentasinya Permalukan orangnya Ini biasanya dia malah jadi benci nih Nggak akan berhasil dakwahnya Tetapi Kalau patahkan argumentasinya yang salah Tapi selamatkan mukanya Justru dia menjadi kagum Nah gitu Lawan bicara tadi Sudah argumentasinya patah Tapi dia nggak dipermalukan Dia malah jadi kagum nih dengan begini Justru yang begini ini Yang bisa berhasil dakwahnya Nah baik kita lanjutkan Bagaimana kalau meninggalkan Dari aktivitas memojokkan Padahal kondisi kita itu benar Maka kita lanjutkan bacaannya Banallahu Ini jawab syarat terjemahan Maka membangun Allah Labzul Jalalah menjadi fa'il Terjemahannya Allah Lahu baginya baitan Terjemahannya rumah Fi a'lal jannati Fi di a'la Tempat yang sangat tinggi Nah ini isim tafdil Bisa saja kita terjemahkan tempat yang paling tinggi Tapi ya tentu saja tempat yang paling tinggi Rasulullah Rasulullah Para sahabat Para syuhada Para ulama Maka secara logika Tidak mungkin dong Hanya dengan satu amal ini saja Terus dapat tempat yang paling tinggi Nah maka karena tidak cocok Kita terjemahkan tempat yang sangat tinggi Ya keduanya boleh Mau diterjemahkan tempat yang paling tinggi Boleh Yang sangat tinggi Boleh Tapi dalam ini Saya pilih tempat yang sangat tinggi Selanjutnya Al-jannati Al-jannati di surga Nah baik mungkin muncul pertanyaan Kenapa hadisnya diharokati Sementara yang bukan hadis tidak diharokati Jawabannya karena hadis diterima secara periwayatan Jadi bagaimana Rasulullah bertutur Sudah kita terima apa adanya Dan kemudian satu lagi Kembali saya mengingatkan Bagi yang ingin ikut les online Silahkan chat di WA saya Untuk video kali ini Kita cukupkan sampai disini Sekian Wallahu'alam